Museum Rekor Indonesia Muri memberikan penghargaan tingkat dunia kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pemencahan rekor tari piring yang diikuti lebih dari 9.000 peserta. Pemencahan rekor tersebut merupakan rangkaian festival Pesona Minangkabau 2021 di Istana Basa Pagaruiwang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar memecahkan rekor muri tingkat dunia dengan penyelenggaran taring piring serentak yang diikuti lebih dari 9.000 penari secara virtual dan terpusat di alaman Istana Basa Pagaruiwang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Para penari merupakan siswa sekolah dasar hingga SMA dan tim PKK se-Kabupaten Tanah Datar. Pemecahan rekor itu merupakan rangkaian dari festival Pesona Minangkabau yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Kementerian Polisata dan Ekonomi Kreatif sejak 13 hingga 14 November 2021. Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sambutannya di Istana Basa Pagaruiwang menyebut festival Pesona Minangkabau diselenggarakan dalam upaya menjaga warisan nilai dan budaya Minangkabau oleh masyarakat melalui pemecahan rekor muri. Festival ini diharapkan bisa menjadi pemacu untuk menggali, melestarikan, dan memajukan seni budaya Minangkabau. Terlebih lagi, festival Pesona Minangkabau telah masuk dalam karisma event Nusantara 2021 yang ditetapkan Kementerian Polisata dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai wilayah tertua dan sebagai tempat asal-usul etnis Minangkabau ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal agar tidak putus tergerus zaman. Maka tepat sekali diselenggarakan event festival Pesona Minangkabau setiap tahunnya. Semoga kegiatan ini akan jadi pemicu dan pendorong bagi kita semua untuk menggali, melestarikan, dan memajukan seni tradisional dan budaya. Melalui penyelenggaraan festival Pesona Minangkabau ini kami berharap dapat membangkikan kembali semangat dan memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif setepat sehingga selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian daerah serta membuka peluang lapangan pekerjaan dengan cepat, seluas-luasnya, dan sebesar-besarnya. Menyaksikan kuatnya daya tarik Pesona Alam dan Budaya Minang yang masih terjaga, Reza meyakini pariwisata Tanah Datar dan Sumbar dapat segera pulih dari rampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan sektor pariwisata di Sumbar terpuru. Rekor muri yang diterima Kabupaten Tanah Datar bukanlah rekor pertama yang diterima Kabupaten itu. Sebelumnya pada 2019, Kabupaten Tanah Datar juga memecahkan rekor pemegang talempong paci sebanyak 2019 orang. Pada 2018, memecahkan rekor minum kawal daun terbanyak. Dan 2017, memecahkan rekor arakan jamba terbanyak dan terpanjang di Indonesia. Terima kasih telah menonton!